KKB Kelompok kriminal bersenjata, KKB, kembali berulah dengan menembak dua orang warga sipil di Kampung Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin, 18 September 2023, pukul 19.00. Kasat Gas Humas Ops Damai Kartens 2023, AKBP Bayu Suseno saat dikonfirmasi Tribun-Papua.com, Selasa, 19 September 2023, mengatakan penembakan tersebut berawal pada pukul 16.00. Dimana saat itu kedua korban berada di tempat kedugaan atau melayat, taksiah, yang berlokasi di depan Pasar Lama, Jalan Mabilabol, Distrik Oksibil. Kemudian pada pukul 16.45, kedua korban kembali ke rumah di Jalan Okpol tepat belakang guesthouse yang berdampingan dengan rumah korban. Saat berada di dapur untuk menyiapkan makan malam, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan mengenai kedua korban. Akibat penembakan itu korban Regina Bidana, 50, mengalami luka tembak di atas pergelangan kaki kiri dan Jonas Kalakmabin, 35, mengalami luka tembak pada mata kaki sebelah kiri, ujar AKBP Bayu Suseno kepada Tribun-Papua.com, Selasa, 19 September 2023. AKBP Bayu Suseno menambahkan, kedua korban telah dievakuasi guna mendapat peneganan medis di RSU Deoksibil. Saat ini kedua korban telah berada di RSU Deoksibil untuk dilakukan penanganan medis, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!